selamat menikmati dan juga BHAT yang akan kita ulas pada video kali ini sebelum kita ulas mengenai dari video kali ini perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyelamkan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya jadi disclaimer on ya teman-teman jika kalian ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten dan bagi kalian yang mungkin sibuk kerja tidak bisa mantap market ya atau bukan dari praktisi keuangan bukan dari praktisi ekonomi kalian bisa gabung saja di grup channel ini ya di sebelah subscribe itu dan nanti kalian akan dapatkan rekomendasi channel untuk setiap hari yang pasti kami akan posting sekitar 1-8 emiten ya tergantung dari jumlah pasarnya kami akan posting di jam 15 lebih 50 menit ya dan nanti kalian bisa beli ya dan untuk target sellnya ada 1-3% ada pun stop lossnya 1-3% oke langsung saja kali ini kita akan membedah mengenai dari saham yang utama dulu mengenai dari saham goto saham goto ini adalah tipe saham untuk beberapa teknik ya untuk swing, invest dan juga untuk fast trade ini menarik sekali ya dari saham goto ini dan dari saham goto ini yang bagi untuk invest kalian bisa antri beli di harga 92 dan juga di harga 94 ya namun untuk fast trade kalian bisa antri di harga 94 dan nanti untuk target sellnya ada di harga 97 ya mengenai dari saham goto ini dan mengenai dari stock price nya untuk saham goto ini disini frekuensinya cukup banyak ya daripada kemarin kemarin itu sekitar 13 ribu namun di saat ini frekuensinya mencapai 20 ribu mengenai dari volume dari saham goto ini mencapai 18 juta dan transasnya 113 juta dan kalau kita lihat dari sisi asingnya asingnya mulai akumulasi ya namun dari sisi lain saham goto ini dia berhasil naik ya tadi ya di harga 96 dan dia tadi itu dibuka di harga 94 dan low nya ada di 92 mengenai dari saham goto ini setelah saham goto kita akan membahas saham selanjutnya yaitu adalah mengenai dari saham bumi saham bumi ini masih menarik untuk swing dan juga untuk jangka panjang ya apalagi untuk fast trade ya dan untuk para swing dan juga untuk invest kalian bisa terbeli di harga 121 dan juga di harga 120 support quote nya ada di harga 118 dan utar gasel nya ada di harga 126 ya mengenai dari saham goto ini untuk jangka panjangnya ada di harga 140 ya untuk dari saham goto ini fast trade untuk trading ini bisa jual di area harga 123 ya teman-teman ya ini seperti itu kita akan buktikan mengenai dari stok presenya bagaimana dari saham bumi ini saham bumi ini bitnya ada 140 141.226 dan juga ovennya ada 1.234 mengenai dari frekuensinya mencapai 4.900 dan volumenya mencapai 3.800.000 dan nilai transasinya 47.000.000 mengenai dari asingnya asingnya di saham bumi ini mulai akumulasi ya ini masih rutin mengakumulasi dari saham bumi ini di bulan ini karena dia itu ada di batas di 120 itu menarik ya untuk jangka panjang mengenai dari saham bumi ini setelah saham bumi kita akan membahas mengenai dari saham selanjutnya yaitu adalah mengenai dari saham BBRI ya untuk saham BBRI ini ini tipe saham untuk swing dan juga untuk invest ya ini sudah tadi menyentuh di harga 4.929 dia langsung ditarik ke atas ya teman-teman namun dia ditutup di harga 5.024 ya kalau kalian yang pengen antri beli tunggu saja di harga 5.024 dan juga di 4.929 dan menarik jika harga ini menurut di harga 4.950 ya teman-teman dari saham BBRI ini untuk harga selnya ada di area 5.150 mengenai dari saham BBRI ini dan mengenai dari stock price nya untuk saham BBRI ini disini bidnya ada 265.000 dan offernya ada 408.000 dan di bulan April ini memang asing ini masih rutin mengakumulasi ya teman-teman ya ijo semua nih di tanggal 1 ini karena dia masih di akumulasi mengenai dari saham BBRI dan mengenai dari frekuensi dari saham BBRI ini ini mencapai 23.721 ya dan banyak ya dari nilai transaksinya sekitar 1.373.000 ya jadi paling banyak sendiri nih dari saham BBRI ini ya seperti itu ya teman-teman ya setelah saham BBRI kita akan membahas mengenai dari saham NATO bagaimana mengenai dari saham NATO ini ya saham NATO ini mulai ada konfirmasi ya ini adalah tipe saham untuk swing ya dan kalian bisa beli dimana saja ya di harga 447.000 dan juga di harga 450.000 dan untuk target sellnya ada di harga 473.000 ya teman-teman ya ini tipe saham untuk swing ya karena dia masih digadakan ya seperti itu dan volume itu masih uptrend ya seperti itu dari saham NATO ini dan mengenai dari stock price-nya ya untuk saham NATO ini cuma 1.253.000 karena dia itu adalah saham yang masih di repo jadi dijaga ya teman-teman ya namun dari sisi aslinya masih distribusi mengenai dari saham NATO ini setelah saham NATO kita akan membahas mengenai dari saham MBMA MBMA ini bagaimana ya dia ini tuh ARB setelah kemarin itu sempat menaik ya bagi kalian untuk saham seperti ini untuk fast trade saja kalian bisa andri beli tunggu di harga 804 dan nanti jual di area 829 ya mengenai dari saham MBMA ini dan kita juga harus perketikan mengenai dari stock price-nya dia dibawa ARB namun dari sisi transaksinya mencapai 22.000 dan kalau kita lihat dari asingnya asingnya itu masih distribusi ya teman-teman ya secara finansial MBMA ini belum keluar karena dia baru IPO ya seperti itu setelah saham MBMA kita akan membahas mengenai dari saham NCKL ya mengenai dari saham NCKL ini NCKL ini adalah tipe saham untuk swing ya jangan untuk invest jangan untuk fast trade ya jadi untuk swing ya tunggu saja maaf untuk fast trade ya jangan untuk swing dan jangan untuk invest ya seperti itu kalian bisa andri beli ya saham MBMA ini di harga 1302 dan nanti bisa jual di area 1378 ya dia 2 hari ini masih di akumasi mengenai dari saham NCKL ini dan kalau kita lihat dari stock price-nya mengenai saham NCKL ini dia frekuensinya mencapai 13.066 dan dari sisi volumenya mencapai 2.600.000 dan pun nilai transaksinya mencapai 354.000.000 dari saham NCKL ini penampakan asingnya sudah mulai mengakumulasi ya 2 hari yang lalu dan dia di harga IPO dia sempat naik terus ya dan dia waktunya untuk ARB yang mengenai dari saham seperti ini setelah saham NCKL kita akan membahas mengenai dari saham King Warren King Warren ini bagaimana ya untuk Warren ini ini adalah tipe saham untuk fast trade ya kalian bisa andri beli di harga 7 dan juga di harga 6 dan untuk target sellnya ada di area 1 tick saja di harga 8 dan juga di harga 11 mengenai dari saham King Warren ini karena saham ini adalah tipe saham untuk spekulasi dari sisi frekuensinya mencapai 5.600 dan kalau kita lihat dari asingnya asingnya tidak terlalu menarik ya mengenai dari saham King Warren ini setelah saham King Warren kita akan membahas mengenai dari saham BMRI BMRI ini bagaimana ini adalah tipe saham untuk swing ya teman-teman dari saham BMRI ini dia adalah saham blue chip jadi untuk jangka panjang saja untuk fast trade ini kurang menarik mengenai saham BBRI kalian bisa andri beli ya untuk target belinya harga di 5.148 terus di harga 5.100 dan juga di harga 5.051 untuk target sellnya ada di area 5.306 mengenai dari saham BMRI ini dan kalau kita lihat secara stock pricenya untuk saham BMRI ini disini bidnya ada 729.000 dan offernya ada 376.000 di harga 5.400 ini masih ada yang pengen andri jual ya dan kalau kita lihat dari penampakan BMRI dari asingnya asingnya sudah mulai rutin mengakumulasi ya dari saham BMRI ini ya seperti itu dan nilai transaknya cukup besar juga ya sekitar 1 miliar ya 1 triliun ya untuk saham ini ya seperti itu ya teman-teman dari saham BMRI ini setelah saham BMRI kita akan membahas saham selanjutnya yaitu mengenai dari saham telkom saham telkom ini adalah tipe untuk saham swing dan juga untuk invest ya teman-teman dari saham telkom ini kalian bisa andri beli di harga 4.327 dan juga di harga 4.251 untuk target sellnya ada di harga 4.506 dan juga di harga 4.540 mengenai dari saham telkom ini dan kalau kita lihat secara stock price nya mengenai dari saham telkom ini disini bid nya ada 87.000 dan offer nya ada 227.000 dan kalau kita lihat dari sisi asingnya masih rutin mengakumulasi ya di bulan April ini makanya saham telkom ini dibawa naik ya seperti itu setelah saham telkom kita akan membahas mengenai dari saham friend untuk saham friend ini ini tipe saham untuk trading ya jadi kalian itu mainnya cepat ya seperti itu dan untuk eee itu nya kalian bisa andri beli di harga 59 dan juga di harga 58 ya dari saham friend ini dan untuk target sellnya ada di area 61 dan juga di area 62 yang melayani dari saham friend ini dan mengenai dari sisi stock price nya disini bid nya ada 1.900.000 dan kalau kita lihat dari sisi asingnya asingnya minggu ini masih terus mengakumulasi penontonan dari saham friend ini frekuensinya mencapai 4.000 cuma sedikit dan letrasnya 11.000.000 seperti itu dari saham friend ini setelah saham friend kita akan membedah mengenai dari saham buka buka ini bagaimana ya untuk saham buka lapak ini baiknya untuk trading saja jangan untuk invest jangan untuk swing terlalu berisiko kalian bisa andri beli di harga 224 dan nanti bisa jual di harga 230 ya teman teman dari saham buka lapak dan kalau kita lihat dari sisi stock price nya untuk saham buka lapak ini disini bid nya ada 292.000 dan offer nya ada 291.000 mengenai dari asingnya asingnya itu masih terus di akumulasi ya di bulan april ini jadi saham buka lapak ini baginya untuk trading saja ya setelah saham buka lapak kita akan membahas mengenai dari saham BBCA bagaimana mengenai dari saham BBCA ini ya untuk saham BBCA ini ini adalah tipe untuk saham invest dan juga untuk swing ya kalian bisa andri beli di harga 98.993 dan juga di harga 9.046 ya untuk harga sel nya ada di harga 9.271 mengenai dari saham BBCA dan kalau kita lihat dari stock price nya untuk saham BBCA ini disini bid nya ada 53.000 dan overnya ada 106.000 mengenai dari asingnya asingnya itu masih terus mengakumulasi ya makanya mengenai dari saham BBCA ini masih di baru naik setelah saham BBCA kita akan membahas mengenai dari saham ASI ya saham ASI ini bagaimana ya untuk saham ASI ini ini tipe saham untuk invest dan juga untuk swing ya jadi untuk fast rate kurang menarik karena geraknya itu terlalu lambat ya kalian bisa andri beli di harga 6.496 dan juga di harga 6.403 dan untuk harga selnya ada di harga 6.716 dari saham ASI ini dan kalau kita lihat dari stock price nya mengenai dari saham ASI ini disini bid nya ada 103.000 dan overnya ada 173.000 dan kalau kita lihat dari sisi asingnya asingnya itu masih di akumulasi ya seperti itu dari saham ASI ini telah sama masih kita akan membahas mengenai dari saham BHAT BHAT ini bagaimana ya ini adalah tipe saham untuk swing ya untuk fast rate ini kurang menarik karena dia adalah tipe saham yang di repo ya kalian bisa beli di harga 755 dan untuk target sellnya ada di harga 790 mengenai dari saham BHAT ini dan kalau kita lihat secara stock price nya untuk saham BHAT ini disini bid nya ada 84.000 dan overnya ada 51.000 dan kalau kita lihat dari sisi asingnya asingnya itu masih distribusi ya seperti itu dan dia gak terlalu menarik dari saham BHAT ini setelah saham BHAT kita akan membahas mengenai dari saham futur ya futur futur ini bagaimana ya saham futur ini adalah tipe saham untuk trading ya kalian bisa beli di harga 64 dan juga di harga 68 untuk harga sellnya ada di harga 80 dan juga harga 82 mengenai saham futur ini dan kalau kita lihat dari stock price nya untuk saham futur ini disini bid nya ada 57.000 dan offer nya ada 111.000 dan kalau kita lihat dari sisi asingnya asingnya itu masih distribusi dan frequency nya mencapai 15.000 dan transfer nya mencapai 12 juta mengenai dari saham futur ini setelah saham futur kita akan membahas mengenai dari saham PTMP ya untuk PTMP ini adalah tipe saham untuk trading jangan untuk invest jangan untuk swing terlalu berisiko karena volumenya ini kurang menarik dan disini kalian bisa antribeli di harga 141 dan nanti jual di harga 166 ya teman teman dari saham PTMP ini mengenai dari stock price nya untuk saham PTMP ini disini bitnya ada 13.000 dan alphanetik ada 38.000 mengenai dari asingnya asingnya 2 ribber turut yaitu masih di akumulasi dan frekuensinya mencapai 30.000 ya teman teman dari saham PTMP setelah saham PTMP kita akan membahas mengenai dari saham base ya base ini bagaimana ya untuk tipe saham base ini ini adalah tipe saham untuk trading ya kalian bisa antribeli di harga 147 dan nanti jual di area 152 jadi mainnya cepat saja stop lossnya ada di harga 146 dia sudah 2 hari berturut-turut yaitu digerakkan untuk naik dan kalau kita lihat secara stock price untuk saham base ini disini asingnya masih distribusi ya makanya itu di bawah naik asing masih jualan seperti itu setelah saham base kita akan membahas mengenai dari saham BOGA ya BOGA ini bagaimana ya ini adalah saham yang masih di repo jadi kalian itu untuk saham tipe ini baiknya untuk swing dan juga untuk invest ya dan kalian bisa dibeli di harga 1206 dan juga di harga 1200 untuk targa selnya ada di harga 1225 mengenai dari saham BOGA ini mengenai dari stock price untuk saham BOGA ini disini bidnya ada 41.000 dan offernya ada 50.000 mengenai dari asingnya asingnya itu masih distribusi ya teman-teman baik mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kami akan membahas saham yang lain lagi terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh